Halo semuanya selamat datang kembali di channel Buzet Gaming masih bermain One Piece plus Tronces ya jadi ini detik-detik ya detik-detik dari apa sih ya Jadi ada dua sih detik-detik mau ngundi yang mau ngundi si giveaway nya kemarin ya Sorry buat kalian yang menunggu kebangkapan di undinya Oke jadi sorry ya gua belum sempat ya kemarin sih gua bilang 500 view aja cuma pas 500 kemarin belum sempat ya enggak masalah sih ya yang penting gua undi gitu aja sih ya ayah itu juga enggak banyak di sekitar berapa ya 10 atau berapa orang gitu loh ya jadi enggak begitu banyak sih jadi enggak apa-apa sih ya malah terbuka besar kesempatan kalian buat mendapatkan ya tentu saja yang lagi saya ingin mendapatkan Oke dan ini juga detik-detik kemunculan group purchase dimana akan muncul kalau keterangannya sih tanggal 1 ya tanggal 1 Februari bertepatan dengan Imlek ya dan Imlek itu apaan Imlek itu tahun baru China ya Nah sekarang ya sekarang kita akan melihat bersama-sama mungkin bagi kalian banyak yang udah lihat ya ada karakter baru Nah siapakah dia kalau grouper just itu pasti ini identik dengan karakter baru ya tapi karakter ini kurang bisa di apa ya kurang menarik sih kalau menurut gue ya siapakah dia ini dia Don Quikote Rosinante atau si Corazon ya Nah disini enggak tahu ini kenapa kok yang keluar malah si Corazon sih ya padahal ini kan lagi panas-panasnya di Wano sih ya si Queen atau si si Jack mungkin lebih bagus ya daripada si ini ya nggak tahu ini kenapa kok flashback jauh banget ya padahal kemarin kalau nggak salah sih pollingnya eh antara si siapa itu adiknya momono mesum sama si manusia ikan kalau lupa namanya siapa itu oke dan kita akan review sedikit aja sih ini gimana sih kekuatannya si Corazon ini ya kalau bagi kalian yang mungkin udah nonton One Piece tahu ya Corazon itu siapa dia adalah adiknya si Dovi atau Flamingo ya dan kekuatan iblis atau buah iblisnya itu adalah apa peredam suara kalau nggak salah oke dan kita lihat di skill attack nya jadi untuk si Rosinante ini 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 memberikan 170 persen point damage to single enemy dan 80 persen berkesempatan silent selama dua ronde meningkatkan 25 persen ATK dan 50 15 persen defense of the Crusade dirinya sendiri ya dan random crew member jadi ada dua dirinya sendiri dan temannya ya dan menurunkan 25 persen dan defense dan 15 persen ATK ini untuk lawan ya dan untuk setiap pengeluaran small skill yang meningkatkan grade rate dirinya sendiri 10 persen dan ini sebanyak lima kali ini tipe ATK ya jadi kemarin yang terakhir tipe ATK keluarnya bakal nggak salah King ya jadi sekarang keluar lagi Rosinante saya nggak tahu sih gua berharap si Jack ataupun si Queen itu ya dan ternyata ini ya udahlah nggak masalah dan untuk ultimate skillnya ini keterangannya lebih sedikit daripada yang yang sudah-sudah sih ya nggak apa-apalah walaupun sedikit mungkin agak bagus ya jadi ini menyerang 230 memberikan 230 persen plus 25 poin ke barisan belakang lawan dan setiap ATK ya itu mengurangi 45 persen damage ultimate skill ya maksudnya gimana ini ya oh bukan ya jadi setiap penyerangan target ya setiap penyerang target with HP less than jadi HPnya bisa lebih 45 persen ya terus the damage dari ultimate skill akan meningkat sebesar 25 persen dan ketika mengeluarkan ultimate skill jika anime lawan itu ada debuff nya ya jika dia memberikan 50% crit damage ya dan blablablabla lanjutkan silahkan silahkan baca sendiri ya dan untuk pasif skillnya ini juga enggak begitu banyak sih cuma ini begini ya setelah di pasangan dia jadi ini meningkatkan ATK dan ultimate damage ya 10% mungkin ya dan crit rate dan damage rate 25 persen oke nah setelah ronde pertama meningkatkan crit rate n dan damage 5 persen setiap ronde nya wah ini biasa sih ya nggak ada yang spesial sih ini kayaknya apa ya kalau menurut gua sih kurang begitu bagus sih ya udahlah dibalik bagus atau enggaknya kita lihat nanti sesudah keluar atau sesudah launching ya dan gua lupa tadi ya ini tipenya apa sih mah hai tipe sing spirit seperti summit warmihawk ya sing spirit kemungkinan ini bisa ultimate di awal di arena ya cuma untuk di arena aja sih ya oke dan sing spirit kurang yang begitu bagus ya dan cukup itu untuk segi apa untuk untuk review dari si kekuatan atau dari skillnya si rosinante ini ya atau razan dan siapkan damen kalian untuk tanggal 1 besok dan ini kemungkinan gua undi tapi besok aja sih ya soalnya dari yang jawab belum kualis ya belum kualis untuk jawaban dari temen-temen semua enggak begitu banyak sih kalau enggak salah sekitar 10 atau berapa enggak ada 10 kalau enggak salah ya oke jadi kem nanti buat enak jadi tetap gua undi ya entah nanti live atau enggak ya kalaupun enggak live nanti ya gua langsung atau gimana ya enaknya kalau enggak live nanti ya pokoknya gua upload cuma gua enggak enggak potong ya supaya atau enggak gua edit ya supaya nanti terlepas dari yang namanya konspirasi KKN ya KKN kayak negara aja sih ya oke jadi cukup itu aja sih untuk persiapan kemunculan group purchase dan kemunculan karakter baru ya nah disini untuk di arena gua ada pertandingan menarik sih ya disini antara gua sendiri dan juga IMX Alduva lagi sih ya Nah gua memang sengaja sih ya sengaja apa ya mengganti dari formasi gua ya jadi gua pakai defense ya tim defense dan tim bloker ya jadi seperti ini untuk formasi gua ini untuk formasi gua ini ini ada bullet Yamato terus ada magelan Dragon katakuri dan nami ya di sini gua enggak yang enggak begitu apa ya enggak begitu serg sih sama katakuri sebenarnya sih ya jadi kenapa gua enggak begitu serg ya karena dia itu lebih individual ya yaitu untuk buffnya itu individual itu individual nggak bisa memberikan ke yang lain ya tapi enggak masalah sih ya enggak masalah daripada enggak pakai ya harusnya sih kalau menurut gua sih bagusan Zephyr mungkin ya daripada katakuri cuma katakuri ini ini kan anti-control ya jadi lumayan sih untuk memberikan kontrol walaupun enggak banyak sih ya dari seperti ini ya Jadi ini bekerja untuk efek yang bekerja itu dari blognya sih bullet dan juga magelan jadi double ya terus untuk barisan depan nanti dapat krisisnya si Dragon dan juga Yamato ini harusnya empat ya empat tipe diesel tapi ini cuma tiga enggak masalah sih kalau untuk nami ini cuma buat kontrasi kali aja gak kena salam sih ya atau gak kena efek dari kontrol Oke dan langsung aja kita lihat pertandingannya seperti apa dan di pertandingan sih seperti ini ya aku kalah dan menang ada kalah lagi ya ya jadi antara kalah dan menang ya kadang kalah kadang menang disini CNS hampir imbang ya 21 juta dan 22 juta Oke lah kita lihat saja peronannya nya seperti apa nah disini kok kalah speed ya tentunya karena tim defense ini agak apa ya agaknya lebih efektif untuk yang kalah speed nah ini dia belum belum udah terkena salam ya Nah untungnya cuma terkena satu dari konfusenya si Fujitora dan oke untung cuma nama yang terserang oke dan tebel ya jadi enggak masalah diserang seperti apa ya untuk si formasi seperti ini ya Nah yang pasti ini kuat sekali ya formulasi seperti ini sayangnya nami harus terkena salam oke dan terkena salam semuanya ya ini dia yang bikin apes sticking nah ya sticking itu memang bikin apes sehingga mudah ya damagenya itu bener-bener nggak ngotak sama sekali ya entah ini nanti kalau atau enggak tapi kalau dilihat dari bar HPnya ya sepertinya nanti nggak bakal menang sih Oke dan untungnya masih diselamatkan oleh si King ya walaupun cuma 28 28 juta ya oke mantap terkena empat empat terkena konfus mantap sekali dan sepertinya ada yang mati siapakah nami dan magelan double oke di sini masih ada harapan ya masih berharap pada si King ya nggak tahu ini nanti keluar atau enggak yang mudah-mudahan keluar tapi untuk bar HPnya sudah membagomkan sih ya Wah jauh sekali ya ini tinggal si Yamato yang belum potensialnya belum terpilih ya soalnya kehabisan pemenipotan ya dan hampir rata hampir rata hampir ya masih hampir oke masih bisa selamat dan langsung meninggoy dan langsung disusul dengan Yuda bener-bener nih nggak dikasih kesempatan menyerang tinggal satu sumak siblat doang apakah jikinya bisa keluar dan ternyata nggak keluar ya ya sudah lah wassalam sepertinya oke ternyata masih bisa bertahan masih bisa bertahan ah si Kingko nggak keluar padahal udah 8 ronde men ah gila nih 8 ronde ya jadi kalah lagi oke jadi seperti itu ya untuk pertandingannya ternyata kalah lagi dan nggak masalah ya yang penting udah membelikan perlawanan yang maksimal ya Nah jadi cukup sekian thanks you're watching I'll be back ciao